Kementerian Perindustrian terus mengenjot peningkatan produktivitas industri kecil menengah atau IKM agar mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri. Di antaranya dengan memanfaatkan belanja barang dan jasa pemerintah senilai Rp609 triliun hingga pemanfaatan akses pasar di marketplace global. Kementerian Perindustrian terus mengenjot produktivitas industri kecil dan menengah agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri. Sehingga memacu perekonomian nasional terutama di tengah kondisi pandemi saat ini. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawa Ningsi mengungkapkan salah satu program yang bisa dimanfaatkan industri UMKM yakni belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat. Senilai Rp609 triliun. Gati meminta pelaku IKM rutin memantau setiap produk yang ada di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Sehingga pelaku usaha memahami setiap kebutuhan produk yang diserap kementerian lembaga saat ini. Totalnya itu dari belanja barang dan juga belanja modal itu cukup besar. Ada sekitar Rp600 triliun. Nah memang pasar ini tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tetapi kita tuh harus mulai dari sekarang itu berpikir bahwa pasar ini harus menjadi perhatian. Mengingat ini adalah potensinya sangat besar. Khususnya bagi IKM-IKM yang bisa memproduksi seperti barang-barang yang masuk di dalam anggaran belanja negara ini. Jadi kalau kita lihat belanja barang yang Rp600 triliun ini, ini perlu kami informasikan kepada apalah pelaku. Nah pembeliannya atau cara daripada masuk di dalam pasar pemerintah ini adalah melalui LKPP. Kementerian juga terus memfasilitasi pelaku IKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan melalui program. Terima kasih.